Oke, next number 2 gitu ya Soalnya kayak barusan lagi kita baca lagi bareng-bareng ya Satu tim yang terdiri dari 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari Bila 4 orang dari tim sebut sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Pertama, yaudah kita ada video makanan yang menjadis My Pushed Solution Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya Jadi disini ada orang, berarti kan ada orang Kemudian ada kolom nanti hari Nah, buat tabiannya ketiga Kalau kawan-kawan nanti dalam proses pekerjaan gak usah dibuat tabian Ini lumayan mencinta waktu gitu ya Kalau makin disini sengaja untuk memudahkan kawan-kawan dalam memahami apa yang mengakhir sampaikan Oke lanjut nih Katanya 12 orang Dia bisa menyelesaikan dalam waktu 12 hari Nah, 12 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari Bila 4 orang, 12 orang Dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari Bila 4 orang dari tim sebut sakit Berarti 4 orang sakit 12 dikurangi 4 8 Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini berapa hari gitu ya Tapi yang ditanyakan awal, sati-hati Disini persentasenya Berapa persen persentase penambahan harinya gitu Kita perhatikan Pertama sebelum kita kerjakan Kita harus cek dulu di asil nilai Apa berbalik nilai Karena pengerjaan yang berbeda gitu ya Jadinya bagaimana? Jadinya kita lihat ke sini Kira-kira kalau banyaknya Kalau 12 orang, 12 hari Semakin Ini kan berarti jadi 8 orang Ini gini maksudnya Dari 12 jadi 8 itu semakin kecil kan? Kecil berarti nurun gitu kan? Kira-kira kalau 12 orang selesai 12 hari Kalau 8 orang kira-kira selesainya berapa hari? Semakin lama atau semakin cepat? Iya betul, semakin lama Kalau semakin lama berarti ini ke sini semakin besar Nah gitu kan kawan Kenapa? Karena kan 12 orang saja bisa selesai 12 hari Apalagi 8 orang Gitu maksudnya Kalau ke sini kecil, ke sini besar Maka bisa kita pastikan Dia adalah perbandingan berbalik nilai Berarti cara pekerjaannya 12 per 8 Sama dengan Harusnya kan 12 per X Kita balik jadi X per 12 Gitu kawan-kawan Ini tingkatkan silang ke sini terbang gitu kan? 12 kali 12 per 8 Itu adalah milik X Nah, 3 kita perkecil ya 12 bagi 4 3 8 bagi 4 Dapat 2 12 bagi 2 Dapat 6 Nah 6 kali 3 Iya betul 18 ya Jadi X Itu cara mengerjakannya ya kawan-kawan Lagi-lagi cara mengalihkannya gini Kan 12 Kali 12 Oke Per 8 Sama dengan X Ini kita karena dia kelipatan 4 Semua Kita bagi 4 aja dulu semua Tiga kita curet Curet-curet gitu ya Cut Cerot gitu ya 12 bagi 4 Sisa 3 8 bagi 4 Sisa 2 Oh, 12 dan 2 Kan masih bisa dibagi itu Tinggal kita coret lagi Cut Cerot gitu ya 12 bagi 2 dapat 6, 6 kali 3 18 Oh, jadi X nya 18 Nah Ternyata kesini adalah 18 Nah Berarti penambahannya berapa? Karena yang ditanyakan adalah penambahannya adalah Ya Bukan lama harinya Berarti ingat Hati-hati Bukan 18 solusinya Tapi penambahannya Berarti dari 12 jadi 18 Itu penambahannya berapa? Iya betul 6 kan? 6 hari Berarti Nah Karena yang ditanyakan persentasenya Kawan-kawan Bukan lamanya hari Bukan lamanya Bukan Jumlah penambahan hari Gitu Maka Kita harus persentasikan Persentasikan gitu Si 6 ini Berarti 6 Per Total keseluruhan Ya hari 12 Gitu kan Kalikan dengan 100% Gitu Karena yang ditanyakan adalah Persentase penambahan hari Dari jumlah hari yang ada Gitu Ini kan keripatan 6 tuh Kita coret lagi Cut Cerot gitu kan 6 bagi 6 1 12 bagi 6 2 Iya betul Setengah kali 100% Berarti berapa tuh? Iya betul 50% Oh ternyata Penambahan harinya Adalah sebesar 50% Gitu kan Kauan-kauan Anesan Indah-indah Ini jadi mantap Kalau mantap Next Soal nombor berikutnya Nombor 3 Noibus Solusin Berapa Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kan kan Sebuah mesin dapat memproduksi Seperti galusin Barang selama 4 jam Berarti ada sebuah mesin Ada mesin Ada produksi Produksi Nanti ada komposit Dan ada waktu Gitu Lagi-lagi ada 3 pria Sebuah mesin memproduksi Seperti galusin Awas nih Seperti galusin berarti Seperti gal dari 12 kan Seperti gal dari 12 Kayak 12 Nah berarti Tinggal kita coret lagi Cucerot Gitu kan ya 4 Satu kali 4 4 Nah waktunya 4 jam Banyak produksi barang Yang dikerjakan oleh 6 buah mesin Bagaimana kalau 6 buah mesin Berapa banyak produksi barang Berarti ini Oleh 6 buah mesin Selama 10 jam Nah Gitu kawan-kawan Tinggal kata Kasih kolom lagi Ini Kasih kolom Kasih kolom Oke Gitu kan Oke Oke Nah Lagi-lagi dia ada 3 variable Berarti kalau 3 variable begini Kawan-kawan harus Buat lagi kayak tadi Maaf ya ya Cara manualnya yang di depan itu ya Yang pertama kita kerjakan tadi Berarti ini kita sebelum ke 6 Buat dulu nih 144 Berarti ini cara manualnya Kita kerjakan dengan camal dulu Cara manual Atau cabi Cara Bingung gitu kan ya Kita perhatikan kawan-kawan Lihat sini Cara Bingung dulu lah Jangan dikasih Cara cepat Jangan kasih depas dulu nih Berarti ini Kita butuh 6 Berarti Waktunya tetap 4 Nah Berapa lama produksinya Gitu kan ya Produksinya Ini kita Misalkan X Nah Sebelum ke Y Karena nanti di bawahnya adalah 6 X Kita ganti Y Baru 10 Gitu kan Karena ini sudah sama Coret-coret Berarti lihat disini Kalau satu mesin Enam Satu mesin Jadi 6 mesin Berarti bertambah atau kurang Iya betul Bertambah Besar berarti ya Kalau satu mesin Itu hasilnya 6 Bagaimana kalau 6 mesin Kira-kira produksinya semakin banyak Semakin sedikit Iya betul Banyak Besar-besar Oh kalau besar-besar Berarti dia perbalingan senilai Berarti 1 per 6 Sama dengan 4 per X X kalikan 1 Berarti X Kayak tadi ya Kali silang 6 kali 4 24 Oh berarti si X nya 24 Berarti kita punya tuh 6 Kemudian 24 4 Nah pertanyaannya adalah sekarang Bagaimana kalau 6 Selama 10 hari Nah ini 4 kan Oke Ini 6-6 coret aja Nah Tinggal 24 nih Kolom ini kan kolom produksi Ya Selama 10 hari Nah gitu kan 4 ke 10 Jadi semakin besar Atau semakin kecil ya Iya betul Besar Nah Kalau 10 hari Sorry-sorry Di 4 hari dulu Nah mesin Selama 4 hari Menghasilkan 24 Nah Bagaimana kalau 6 mesin Selama 10 hari Kira-kira semakin banyak Produksinya dihasilkan Atau semakin sedikit Iya betul Semakin banyak Kedekan-kedekan Waktunya juga lama Gitu berarti kesini juga besar Lagi-lagi Ini semua perbandingan Berbalik Eh sebalik Senilai Berarti karena Ini dia besar Ini besar Berarti 24 per Y Sama dengan 4 per 10 3 kali silang Y kali 4 Gitu kan ya 24 10 kali 24 10 sama dengan Y nya kali 4 4 Y kan 4 Y Karena kita butuh Y saja Berarti 4 nya Pindahin ke bawah Y itu bagi Gitu ya Cepet aja 24 bagi 4 kan bisa tuh Tinggal kita coret lagi Cuceret Gitu ya Berarti 24 bagi 4 Sisa 66 ke 10 60 Oh ternyata Jawabannya Y nya adalah 60 Ada gak option Ada Ternyata jawabannya Yang C Gitu kan Itu kalau kita kerjakan Dengan Cama Cara manual Atau cabi Cara Bingung gitu kan Nah ada depasnya Untuk mendekat soal ini Depasnya Depas Hadir lah Nah Hadir dia Lihat kan Sama kita ya Satu mesin Bisa memproduksi 4 barang Dalam waktu 4 hari Itu Bagaimana kalau 6 mesin Berarti ini kesini Semakin besar kan 1 mesin jadi 6 besar Berarti produksinya Kalau 6 mesin Semakin banyak Atau semakin sedikit Iya betul Banyak juga Berarti ini besar juga Waktunya kan Jadi 4 Dari 4 jadi 10 Berarti besar juga Nah Kalau semuanya Semakin besar 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 Nih Maka depasnya adalah Tinggal kawan-kawan Sekalikan aja ini kesini 6 Kalikan 10 Oke Dibagi Dah 1 dikali 4 1 dikali 4 Ini Lalu nanti hasilnya Kalikan dengan waktu 4 hari Gitu kan Nah Gitu Yaudah Ini 4 Ini 4 Lagi-lagi kita coret Cut Cerot Gitu kan 6 ke 10 60 Bagi 1 60 Selesai Begitu kan Ada Ternyata C Begitu kan Anstet Ini Ini Mantap